Intro Sebuah pohon warus tinggi 25 meter yang telah lapuk, roboh dan lembukkan lalu lintas di jalur Gumentir, tepatnya Jawa Nasional 3, km 38, Jember Banyuwangi, Dusun Gumentir, Diasa, Gidomulyo, Kejomotan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu, 5 Juni, sekitar pukul 6.30 ibu. Polsek Sempolen yang mendapat laporan dari warga langsung menuju TKP untuk memagukan evakuasi. Robohnya pohon tersebut mulanya terjadi karena kondisi angin saat itu bertiup cukup kencang, belum lagi kondisi kayu yang sudah lapuk, sehingga pohonnya sudah tak kuat menyangga beban itu pun roboh dengan posisi lintang di tengah jalan dan membuat lalu lintas dari arah Banyuwangi, Jember terpaksa di tutup sementara. Untuk mengevakuasi pohon tersebut, pesoni Polsek Sempolen bekerja sama dengan petugas perutani RPA Gerehan dan BBB di Kepungatan Jember, serta masyarakat sekitar juga turut menentu. Upaya evakuasi material pohon yang tumbang dan tersangkut di akar pohon dilakukan hingga ke akar yang masih tersangkut karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Tim Liputan, Banyuwangiids melaporkan.